Hai, halo, Aries, back with me, Vanilla. Di video kali ini, komorin di Energi Zodiac. Kamu mengenai Oktober kamu akan seperti apa. By the way, apa kabar? Semoga kamu masih tetap dalam lindungan Tuhan. Lindungan semesta, ya. Aries, bahagia. Dimudahkan cari rezekinya, sehat badannya. Jangan lupa subscribe aku. Ada embel-embel di belakangnya. Aries. Di bulan Oktober, kamu masih dalam kondisi yang baik-baik aja sih ya. Aquarius, eh, Aries. Aquarius. Aquarius sama Aries jadi Aquarius. Aries. Bulan Oktober kamu masih baik-baik aja. Kamu punya Moon dan Sun di sini. Kamu masih tetap bisa mengendalikan apapun yang terjadi di hidup kamu. Entah itu ujian, gitu ya. Kalau misalkan ada ujian sebesar apapun, kamu tetap bisa melewati itu. Kamu tetap bisa menghandle semua urusan-urusan kamu, gitu ya. By yourself, aku lihat di sini. Karena aku lihat di sini, Aries juga memang tipikal orang yang maju terus pantang mundur, gitu ya. Sama tipikal orang yang tidak terlalu gampang goyah. Kalau misalkan dirundung masalah atau dirundung hinaan atau cacian atau teguran dari orang tuh gak terlalu bikin kamu goyah, gitu. Ya santai aja, gitu. Kamu tuh bisa mengendalikan itu semua. Aku lihat di sini, ya. Itu bagus banget sih, ya, Aries. Karena sebenarnya memang... Kamu tuh kayaknya udah tahu, yaudah. Memang rumusnya hidup seperti ini. Emang aku harus melewati ini. Dan ini memang bakal terlewati. Jadi kamu tuh kayak santai gitu menjalani hidupnya itu good banget sih, ya. Buat mental health, buat kesehatan mental itu keren banget sih, Aries, ya. Kalau kalian benar-benar kayak begitu. Terus aku lihat di sini juga, kalian tuh memang sangat fokus ke depan. Dan sangat fokus dengan kebaikan. Aku lihat di sini, ya. Kalian tuh tidak terlalu banyak khawatir dengan memikirkan atau menghayalkan. Dulu aku kayak gimana, nanti akan seperti apa, gitu. Enggak kayak gitu, ya. Aku lihat di sini, Aries. Justru kamu tuh ya positif-positif aja. Meskipun yang terjadinya tuh negatif, ya. Kekamunya juga mentalnya tuh gak bikin ngedrop, gitu. Karena kamu udah apaan sih, gitu. Yang kayak gini mah easy, gitu. Ibarat, ya, Aries. Kamu kok kayak bagus sih. Person yang bagus. Ini bakal jauh dari masalah kesehatan mental. Aku lihat kalau begini, ya. Kalian bakal banyak disenangi sama orang-orang. Hasil kalian punya banyak hasil yang bagus. Berlimpah. Itu bakal narik rejeki juga. Aku lihat di sini, ya. Terus kalian tuh gak terlalu gampang ngejudge orang. Aku lihat di sini, ya, Aries, ya. Jadi, mungkin itu juga orang-orang tuh pada betah sama kamu. Terus aku lihat di sini juga, Oktober kamu, Aries, buat teman-teman Aries yang pernah kena tipu, pernah disakitin, pernah diutangin tapi orang yang gak bayar, gitu ya. Belum bayar. Nah, di bulan Oktober tuh nanti bakal ada satu momen, satu titik di mana kamu entah kamu akan mengikhlaskan. Itu benar-benar ikhlas, ya. Nanti bakal ada yang ganti. Atau orang itu nanti mempertanggungjawabkan ke kamu, gitu. Jadi, entah dia bayar atau pekerjaannya dia perbaiki. Pokoknya ada salah satu bentuk pertanggungjawaban dari orang yang udah pernah nipu kamu. Di sini aku lihat, ya, Aries. Semoga aja, ya, keadilan memihak kamu di bulan Oktober, ya, Aries. Karena di sini aku lihat juga, sebenarnya kamu tuh tidak terlalu memikirkan banget-banget juga atas apa yang telah orang lakukan atas kerugian yang kamu alami, gitu ya. Tapi, namanya hukum alam akan tetap ada. Puji Tuhannya di Oktober ini aku lihatnya akan ada pertanggungjawaban, atau kamu ikhlas penuh dan akan ada gantinya. Aku lihat di sini, gitu. Oke, kita move ke love life kalian seperti apa. Aries single. Kalian kayaknya baru putus sama mantan, mungkin ya, sama pacar kalian, atau kalian baru bercerai, gitu ya. Aku lihat di sini, kalian single-nya belum lama, ya. Beberapa Aries yang nonton video ini. Kalian putusnya belum lama, masih dalam hitungan bulan, gitu ya. Yang belum yang bertahun-tahun putus. Kalian tuh kayak pengen bisa memperbaiki hubungan sama mantan kalian, ya. Karena aku lihat di sini juga sebenarnya dua-duanya masih terikat sebenarnya energinya, ya. Jadi, kalau misalkan kalian masih mau balik, itu masih sangat bisa kalau dengan waktu dekat ini. Karena energi keduanya masih nyatu, aku lihat di sini, ya. Jadi, kalau kamu Aries single, yang baru putus, tapi ragu-ragu, gitu ya. Pengen balikan takut. Enggak diterima, 80% bakal diterima. Diterima kembali, gitu. Cinta langsung kembali, aku lihat di sini, ya. Karena aku lihat, kamu, entah kamu atau dia, pada saat putus pun, udahan pun, ya nggak bikin kalian nyaman juga sih sebenarnya. Kalian tuh kayak masih, kalau biasa ya pengen, masih pengen barengan sama-sama lagi, gitu. Kayak kalian tuh, pas udah putus tuh kayak kangen aja gitu sama masa-masa lalu kalian tuh berdua makan bareng, jalan bareng, gitu. Ada yang ngemenin chat-chatan, ada yang ngemenin teleponan, gitu. Jadi, kalian tuh kayak kangen aja gitu sama dia. Dan dia pun sama, aku lihat di sini, ya. Meskipun nggak terlalu menunjukkan entah kamu atau dia, gitu. Dua-duanya saling gengsi, saling nggak mau nunjukin. Tapi kalau misalkan mau dicoba, apakah kalian bisa kembali? Bisa, ya. Kamu kalau misalkan mau balikkan sama mantan kalian, silakan. Buat Aries yang berpasangan, aku lihat di sini akan ada penyelesaian masalah, ya. Di antara kalian, buat yang resonate, ya. Aries yang sedang bertengkar, berdebat, berselisih paham, atau ada urusan. Di dalam hubungan kalian yang belum terpecahkan dan terselesaikan. Nah, di bulan Oktober ini, aku lihatnya ada solusi bagi hubungan kalian. Terus, kalian bakal temu titik tengah yang tidak memberatkan dua-duanya, gitu. Kan biasanya ada juga solusi yang bisa dipecahkan, tapi salah satunya merengut, gitu ya. Berat hati ibaratnya, kayak gitu. Tapi kalau di sini aku lihatnya Aries, buat yang resonate, kalau kalian sempat ada perdebatan, akan terselesaikan. Akan ada solusinya. Kalian bisa rukun lagi, akur lagi. Jadi, jangan khawatir, jangan terlalu dipikirin hubungan kalian nanti akan seperti apa. Apakah audan atau enggak, enggak ya. Aries, tenang aja. Kalian bakal tetap bersatu. Dan akan ada solusi buat... ...satu hal yang jadi pertengkaran saat ini. Aku lihat di sini juga kalian memang sebenarnya dua-duanya tuh udah kukuh, ya. Pengen, kamu pengen sama dia, dia pengen sama kamu, gitu. Udah cocok sih sebenarnya dua-duanya, ya. Jadi, ada pertengkaran atau perselisihan tuh kayak... ...kalian sebenarnya udah enggak mau ada hal-hal kayak begitu. Dan aku lihat di sini pun bagus kok, ya. Bakal, kalian bakal tetap utuh bersama. Aries. Oke, segitu aja readingannya. See you next reading. Stay happy universe. Bye-bye. Bye-bye.